Intro Halo, apa kabar saudara? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Hari ini saya akan sharing secara singkat mengenai waktu Tuhan Secara manusia, kita cenderung menyukai hal-hal yang men-schedule Kita mau semuanya kita rencanakan dapat terjadi sesuai timetable yang kita buat Kita juga ingin ketika kita berdoa, Tuhan menjawab kita di waktu yang kita mau Tetapi dalam kehidupan kekristenan, kita perlu untuk belajar mengerti tentang waktu Tuhan Karena Tuhan yang lebih tahu kapan waktu yang terbaik dan tepat untuk kita Oleh karena itu, ketika sesuatu hal tidak berjalan di waktu yang kita harapkan Dian pernah kecewa dan menyangka bahwa Tuhan tidak memberikan kita yang terbaik Dalam kitab Yohanes pasal 11, kita boleh belajar lewat kisah Lazarus Ketika Lazarus sakit, Tuhan justru memilih untuk tinggal lebih lama di tempat di mana ia berada Dan baru datang di saat Lazarus sudah berada di dalam kubur Saat itu kesannya waktu Tuhan bukan yang terbaik Saat itu sepertinya Tuhan terlambat untuk menolong Tetapi ketahui lah saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita Dan sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab dan menolong kita Hari ini saya akan ajak kita semua untuk belajar sama-sama mengerti maksud di balik waktu Tuhan Yang kesannya membuat kita menunggu atau bekerja di luar waktu yang kita harapkan Maksud Tuhan yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita belajar percaya Dalam kitab Yohanes 11 pasal 15, Tuhan berkata Tetapi syukur aku tidak hadir pada saat itu, yaitu pada saat Lazarus sakit Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya Tuhan mau kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan Sembari kita menunggu waktu Tuhan tiba Dengan demikian kita percaya bahwa ia tahu apa yang sedang ia lakukan Kita percaya bahwa ia tidak pernah merancangkan yang jahat atas kehidupan kita Dan yang kedua adalah Maksud Tuhan, Tuhan mau supaya kita bisa melihat kemuliaannya Dalam kitab Yohanes 11 ayat 40 jawab Yesus Bukankah sudah kukatakan kepadamu Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah Hanya dengan kita menanti waktu Tuhan tiba Disitulah kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan Kemuliaan Tuhan disini adalah kepuasannya yang ajaib Dan karyanya yang indah Yang hanya bisa terjadi tepat di waktu yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan kita Bukan di waktu kita secara manusia Saudara, jika saat itu Tuhan datang ketika Lazarus sakit Sesuai waktu yang diharapkan oleh Maria dan Martha, kakak dari Lazarus Maka yang terjadi adalah mujizat kesembuhan Mas Arus Tetapi karena Tuhan datang di waktu yang sudah Tuhan tetapkan Maka yang terjadi adalah mujizat yang lebih disat Yaitu mujizat kebangkitan Mas Arus Inilah contoh nyata dari kemuliaan yang dapat nyata Jika kita menantikan waktu Tuhan tiba Karena itu bagaimanapun keadaan kita saat ini Dan berapa lamapun kita menantikan Tuhan Tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik Saya berharap renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua God bless you all